Para atlet yang mengikuti event ini merupakan atlet yang telah berprestasi di ajang nasional dan internasional. Bahkan, mendapatkan predikat atlet terbaik pada beberapa kejuaraan tingkat nasional. Ketua UT Pro Bubble, Master Abdul Wahib mengungkapkan, kejuaraan internasional Gewin Malaysia Open merupakan kali pertama diikuti tim asal Bangka Blitung sejak Taekwondo berdiri di Bubble. Dirinya berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk lebih meningkatkan prestasi olahraga Taekwondo serta mampu membawa nama harum Bangka Blitung di kancah internasional. Ini adalah sejarah untuk atlet-atlet Bangka Blitung selama berdirinya Taekwondo tahun 90-an. Baru pertama ini mengirim atlet-atletnya mengikuti kejuaraan internasional di Malaysia. Ketua Kontingen, Agam Diaul Haq memastikan para atlet sudah sangat siap untuk bertanding. Menurutnya, tim telah melakukan persiapan dengan maksimal. Bahkan, sempat mengikuti latihan pelatnas di UT Pro Center Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Selain itu, catatan bagus dalam event-event yang pernah diikuti juga mampu menjadi motivasi dan meningkatkan kepercayaan diri para atlet. Persiapan yang kita lakukan selama untuk menghadapi ternakan ini, yaitu beberapa latihan rutin seperti TC, training center, di situ kita mempersiapkan program-program yang emang terbiasa mereka lakukan. Dan emang atlet-atlet ini sudah siap untuk mengikuti beberapa event, karena walaupun atlet-atlet ini mengikuti ternama atau tidak, mereka tetap latihan secara rutin dan melakukan program-program yang telah kita siapkan demi prestasi mereka ke depan. Aga menambahkan, pihaknya sangat mengharapkan perhatian terutama dari pemerintah agar cabang olahraga taekwondo dapat berkembang dan mencetak atlet-atlet handal asal Provinsi Bangka Blitung. Saat ini, Indoraga Nusantara Modus Club menaungi lebih dari 400 atlet dan tersebar di berbagai wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka di Crevolino mewartakan. Indoraga Nusantara Modus Club! Jualan Jualan Jualan!